Hai teman-teman Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 sekarang mari kita resapi kembali arti kemerdekaan bagi para mahasiswa itu apa sih dan apakah kita sebagai mahasiswa sudah mewujudkan kemerdekaan itu sendiri kira-kira apa ya pendapat para mahasiswa mengenai kemerdekaan biar kalian tahu yuk simak videonya sampai akhir tahu hari kemerdekaan Indonesia merdeka Indonesia ya hari lahirnya bang eh hari lahirnya negara Indonesia gitu Indonesia merdeka lah pokoknya arti merdeka sebagai seorang mahasiswa itu bebas berpendapat lalu kita bisa memperjuangkan atau meneruskan perjuangan para pahlawan sebelumnya menurut aku sendiri kan kalau misalnya arti bahasa merdeka merdeka itu sendiri kan bebas ya tapi eh merdeka enggak sembarang merdeka gitu jadi kita juga bisa mengartikan merdeka dalam diri kita sendiri gitu jadi kayak bebas misalnya bebas dari kemalasan tapi kita merdeka dari kemalasan itu di intinya kita merdeka dari hal yang negatif ke yang positif gitu yang seharusnya sudah tidak ada di Indonesia itu seperti korupsi lalu tidak ada pembedaan masyarakat yang kaya makin kaya yang miskin menjadi lebih miskin menurut aku sih yang harusnya yang tidak ada di Indonesia saat ini adalah feodal ya kenapa feodalisme karena feodalisme itu sering banget ditemuin dan gampang banget ditemuin gitu kayak misalnya contohnya nih senioritas kayak perilaku senior ke juniornya Nah itu sih yang harus emang dari hal kecil itu juga harus di nggak adain gitu nggak ada sih kayaknya kalau untuk Indonesia hal apa aja ya kalau mungkin yang pertama aku eh bisa bermanfaatnya untuk diri aku sendiri gitu karena dengan bisa bermanfaat untuk diri sendiri nantinya aku bisa berguna bagi banyak orang gitu bisa menebarkan kebahagiaan bisa bermanfaat juga untuk banyak orang gitu apalagi untuk pemuda-pemuda gitu mungkin sejauh ini aku masih cuman kayak masih ikutan organisasi-organisasi kecil gitu sih paling harapannya pemberantasan korupsi agar korupsi tidak ada lalu Corona sudah tidak ada lagi dibasmi oleh pemerintah dan tidak ada perpanjangan PPKM PPKM lagi dan lebih merdeka lah seperti itu harapan aku untuk Indonesia kedepannya bisa lebih merdeka lagi bener-bener merdeka gitu nggak gampang terpengaruh di budaya luar dan bisa mengembangkan kreativitas anak bangsa gitu Nah kalau kamu sendiri gimana nih memaknai arti kemerdekaan itu sharing juga dong apa aja yang udah dan pengen banget kamu lakuin untuk negara tercinta kita ini saya Lydia Dwi beserta kru yang bertugas melaporkan untuk jurnal post TV dirgahayu Indonesia merdeka